Tim relawan yang terdiri dari BPBD dan Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Madiun melakukan pengurasan banjir yang terjadi di jalanan Jasmoro, Pangonganan, Kota Madiun. Banjir terjadi setelah hujan deras mulanda wilayah Kota Madiun lebih dari satu jam. Tidak hanya mengenangi jalan, air juga sampai masuk ke sejumlah rumah warga. Menurut warga setempat, daerah ini sebelumnya belum pernah mengalami banjir seperti ini. Selain karena hujan lebat, kondisi air yang mengenangi rumah warga yang diduga akibat kondisi saluran air di belakang puskesmas Panonganan tersumbat. Pasalnya, saluran air amblas hingga tertutup tanah. 10-15 cm. Yang lain rata-rata lebih sedang daripada semua rumah saya. Untuk yang di jalan gang ini berapa cm, mas kira-kira, airnya? Airnya tadi kira-kira ya 1-50 cm. Ini penyebabnya banjir apa, mas? Ada saluran yang tersumbat karena ada banjir yang meruntuk. Kalau banjir sepatnya langsung sepatnya setanjang 6 meter dan belum dibersihkan. Bahwa itu langsungnya kapan, Pak? Langsungnya kan? Mulai hari Rebu. Oh, hari? Hari Rebu. Jadi banjirnya hari Rebu, Kempis, dan hari ini. Warga berharap pemerintah bisa segera memperbaiki saluran air tersebut. Sehingga banjir tidak kembali terjadi saat hujan deras melanda kawasan setempat.